Bulan itu gue jualan perintilan ilustrasi di KL Illustration Fair di Malaysia. Di sana gue ketemu banyak ilustrator dari Asia Tenggara, termasuk juga banyak ilustrator dari Indonesia. Nah, di video ini gue pengen ceritain pengalaman gue di KL Illustration Fair itu kayak gimana. Di sana gue ketemu apa aja, persiapan apa sih yang perlu lo lakuin kalau misalkan lo pengen ikut acara ini juga tahun depan. Dan juga gue mau share juga beberapa acara-acara yang mirip yang bisa lo daftarin kalau misalkan lo punya bisnis ilustrasi juga. Bulan lalu itu tanggal 3 sampai 5 Mei gue itu ke Malaysia. Jadi gue ke Kuala Lumpur buat ikut Kuala Lumpur Illustration Fair. Dia itu sebenarnya kalau di Indonesia kayak Jikaf lo tau gak sih? Jakarta, apa? Illustration, kreatif, art fair. Illustration and kreatif, art fair. Jadi jatuhnya tuh bilangnya art fair karena sebenarnya lo as an ilustrator itu lo bisa kayak bikin mini exhibition juga selain lo juga jualan gitu. Kalau misalkan gue baca ya di websitenya dia gitu, dia tuh kepengen providing expansive opportunities for new and iconic talent. Jadi gak cuma ilustrator atau talent-talent yang udah terkenal aja yang bisa ikutan acara ini. Sebagai ilustrator yang newbie itu juga bisa juga ikutan gitu. Jadi kemarin itu gue ikut bawa brand gue yang namanya Twinkly Love. Itu brand yang gue bikin bareng temen gue, si Oda. Sebetulnya acara itu tiga hari ya. Dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 5 Mei. Acaranya itu ada kayak semacam conference-nya gitu. Jadi kalau untuk yang conference-nya ini tuh diisi sama artis-artis papan atas gitu. Termasuk ada Kendra Ahimsa, itu suaminya Fantasien ya. Pokoknya beberapa artis-artis dari Malaysia, Singapura, dan lain-lain itu ya dari Asia Tenggara ya. Jadi mereka sharing gimana perjalanan mereka akhirnya bikin ilustrasi mereka gitu. Ada Li Unique juga dia sempat kayak bikin presentasi gitu. Nah terus selain si conference itu, jadi lo bisa datengin booth-booth, ilustrator-ilustrator. Dan si ilustratornya itu juga kayak setup apa ya. Jadi selain emang kayak jualan gitu ya. Kalau lo tau kayak di Semasa mungkin ya. Kalau yang terkenal di Indonesia atau di Artcat gitu. Tapi selain jualan lo juga bisa showcasing kerjaan-kerjaan ilustrasi lo gitu lah. Gue itu nyewa booth yang agak lebih kecil. Jadi ada dua pilihan. Ada booth yang besar, yang satu ruangan kayak yang disewa sama Li Unique dan R. Hakim. Ada juga yang kayak kecil-kecil gitu. Nah gue tuh nyewa yang kecil. Nah terus tadi gue bilang ya kalau di acara ini tuh ada ilustrator-ilustrator Indonesia. Nah ini gue bakal tunjukin nih siapa aja yang kemarin gue temuin di sana. Nih ada Carrot Iswortel. Terus ada Cokorda Martini. Cokorda Martini tuh dari Bali. Disitu dia bawa beberapa ilustrasi dia yang dia bikin khusus untuk acara kayak Li F itu. Terus ada MT. MT udah lumayan terkenal ya. Kalau kata Amalia, setiap kali aku melihat buku, melihat api bekerja, aku selalu ingat MT. Kata dia gitu. Karena itu sangat MT banget kata dia. Kalau disebut kata-kata MT yang dikepala aku gambarnya dia pas warna coklat. Padahal gambarnya nggak coklat doang. Udah banyak. Nah dia gimana tuh jualin ilustrasi si watercolernya itu gitu. Ada postcard-postcard gitu lah si mas MT. Kita udah kenalan ya deh. Mas MT juga udah follow artistik. Makasih mas MT. Terus ada Florto Studio. Ini kalau nggak salah ya. Gue sih nggak ngobrol langsung sama Florto Studio ini. Cuman temen gue. Jadi gue tuh ke Malaysia kemarin bareng sama dua temen gue yang ngebantuin gue. Nah temen gue tuh dia ngobrol sama Florto Studio. Jadinya mereka tuh cerita gimana ceritanya mereka itu bisa ikutan acara KLIF itu. Jadi kalau di studionya mereka. Jadi mereka semacam kayak kreatif studio gitu lah ya. Itu mereka kayak di kurasi dulu di kantornya mereka. Yang karya yang bisa ikutan tuh siapa. Karya yang siapa. Terus nanti kirimlah beberapa perwakilan yang bakal berangkat ke Malaysia. Nah terus hasil penjualannya nanti dari cara KLIF ini. Bakal dibagi rata buat temen-temen di studionya mereka kayak gitu. Terus ada juga Jennifer Yonkey. Jennifer Yonkey ini Jian. Dia under sama Jian. Gue lagi jualan di acara yang lain di Pineng. Gue ketemu nih sama si Jian. Dia itu orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Ilustrasi-ilustrasi dia itu kayak bebek-bebek gitu. Terus ada Imago. Imago ini mirip sama si yang tadi ya. Yang studio Florto Studio. Jadi si Imago ini kolektif juga gitu. Oh kalau nggak salah ini yang universitas itu ya. Ilustrasi apa ya namanya ya? UMN. Jadi di sini tuh si yang Imago ini ternyata kolektif. Cuma dia mahasiswa-mahasiswa MFSR deh mungkin ya. Maksudnya kemarin tuh kita sempat bahas juga ya di live kita. Ini tuh inisiatif yang bagus lah dari kampus gitu. Kalau menurut Amalia. Karena pada akhirnya lu as misalkan lu mau berkarir jadi ilustrator. Yang akan lu hadapi sehari-hari ya kayak gini. Maksudnya lu ikutan event. Terus nyiapin ekshibition gitu kan. Jadi ini sebuah inisiatif yang bagus dari kampus untuk bisa mengikut sertakan si anak-anaknya itu. Untuk ikut acara yang hands-on experience kayak KLF ini gitu. Terus ada juga siapa nih? Leonik sama Rukmunal Hakim. Ini yang tadi gue cerita ya. Dia bikin satu ruangan sendiri gitu. Jadi dibagi dua sebelahnya Leonik, sebelahnya R. Hakim. Terus ada Kresna Patrian. Ini Kresna Patrian gue kenalan ya sama namanya Tian. Si Tian ini ternyata temennya Haris Aska Fauzan. Itu ilustrator yang pernah kita bikinin video profilnya gitu. Ntar lu bisa lihat ya disini. Dia itu temen apa ya kakak kelasnya Aska. Jadi dia itu sama-sama arsitektur dulunya jurusannya arsitektur. Terus dia bikin ilustrasi lah sekarang. Jadi stylenya mungkin rada tipikal. Agak-agak rapih-rapih ala-ala anak arsi gitu. Eh arsi. Arsi. Anjir. Ala-ala anak arsi. Jadi kayak garis-garis kayak gitu. Terus abis itu ada juga Murgos. Ini Murgos siapa ya? Aku lupa deh kemarin. Tadi gitu tampilin ya disini Murgos. Terus ada Monday Art Club. XAMPM. Monday Art Club ini isinya kolektif juga ilustrator Indonesia. Ada yang gue tau mungkin Ika Amel. Terus ada si Fuganece. Nah itu siapa sih namanya dia? Yang suka bikin 3D-3D instalasi gitu. Terus ada beberapa ilustrator. Gue juga sempet kenalan nih sama yang punya Monday Art Club. Monday Art Club itu kita kolektif artis. Mostly digital artis. With a different discipline. Ada yang priartis. Ada yang ilustrator. Ada yang digital branding. Kita bisa ikan-kata. Dan nge-spread aku semua. Itu ada actual like apa sih? Ngumpul bareng gitu atau gimana sih? Biasanya ngumpul bareng digital sih. Di Discord. Oh gitu. Biasanya di Discord. Kalau lu punya perskenaan gitu ya kolektif. Lu juga bisa mendaftarkan diri rame-rame gitu ke acara semacam kayak gini. Selain itu ada juga siapa nih? Nah saya Maafaridik. Nama brandnya Contemplative Creative. Itu dia waktu itu sempet ikut G-Cuff juga. Waktu pas tahun 2023. Terus selain itu ada juga Sarkodit. Sarkodit udah terkenal juga ya. Sarkodit suka ilustrasiin buku. Terus dia juga sering banyak ngeluarin merch-merch juga ya kan. Terus ada Oli. Kak Oli ini dia kalau nggak salah tinggalnya itu di Singapura. Tapi orang Indonesia. Dia ilustrasinya itu kayak apa ya? Kayak gini deh. Yang kayak bayi-bayi gitu deh. Terus ada Slightly Fancy. Slightly Fancy ini dia under nama ilustrasi itu Totlings. Dia itu kalau lu suka lihat. Apa lu nggak pernah lihat ya? Gue aja sih pernah ketemu sama dia dua kali. Terus selalu bawa iguana peliharaan jadinya. Itu selalu bikin gue kayak aduh. Terus ada juga Ulang Sunu. Ulang Sunu ini kalau nggak salah asal Jogja. Asal Jogja Ulang Sunu. Jadi lumayan rame nih tahun ini si orang-orang Indonesia-nya. Nah selain itu juga yang tadi gue bilang. Ada orang-orang Singapura juga. Ada Filipina. Ada ya lokal Malaysia. Bahkan ada Brazil juga loh. South Korea. Nah gue tuh kemarin sempet ambil beberapa gambar ya. Buat ngasih lihat apa istorong-istorong yang gue suka gitu. Selamat menikmati. So. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dia itu lokal, ilustrator lokal Malaysia. Gue itu minta tolong dicariin boot asisten buat gue di tanggal 3 sama 4. Karena temen gue itu baru datang itu di hari satunya. Jadi gue butuh set up, butuh dibantuin set up. Plus juga butuh dibantuin di hari pertama dan hari kedua gitu. Dapetin ini satu anak DKV gitu, lulusan DKV. Jadi dibantuin gue namanya... Cinggupan. Ini namanya siapa? Oh namanya Z. Jadi si Z ini tuh bantuin gue dari awal sampai hari Sabtu gitu. Nah untuk ikutin acara ini, jadi gue tuh daftar. Daftar dan juga ngirimin portfolio ilustrasi gue gitu ya. Abis itu dikurasi. Baru setelah itu nanti ada pengumumannya lo lolos apa enggak. Nah setelah lolos yaudah berarti gue mempersiapkan kira-kira apa aja nih yang mau gue bawa untuk menghias boot gue lah. Karena dia kan nyediain gak cuma space meja doang ya. Jadi dia nyediain sekat-sekatnya juga dan sekat-sekatnya itu kalau misalkan gak diisi apa-apa tuh terlalu kosong banget gitu. Nah yang bikin challenging juga sebenernya, kita itu kan lagi ribet banget sama bea cukai ya. Kita itu ke luar negeri itu, maksudnya ke Malaysia. Pameran bilangnya. Barang-barang ini terjual itu adalah bonus lah bisa dibilang. Jadi gak di-state as lo mau jualan. Karena ikut acara kayak gitu, lo pasti bawa barangnya tuh banyak kan. Kayak bawa stok juga. Terus bawa display-displayan gitu. Bayangin aja maksudnya terlalu ribet lah. Kemarin juga gue sempet abis dibilang apes ya. Jadi gue kena tuh sama bea cukainya Malaysia disuruh bayar sejumlah 10% dari jumlah keuntungan yang bakal gue dapetin nantinya gitu. Tapi karena gue bilang ini tuh bukan untuk murni berjualan gitu. Emang gue disana tuh mau showcasing ilustrasi gue gitu. Akhirnya dia mendenda gue itu sebesar 50 ringgit. Mungkin itu ya yang perlu diperhatiin. Misalkan lo mau ikutan, kayak jangan sampai barang-barang lo itu menyusahkan lo gitu. Maksimal banget mungkin bawa 2 koper yang saiz gede yang 20 kiloan itu. Kalau untuk akomodasi, makan di Kuala Lumpur itu sebenernya rada mirip sama di Jakarta. Harga akomodasi juga jadi 300-400an ribu lo tuh udah dapet. Hotel-hotel bintang 2, bintang 3 yang udah decent lah. Udah bisa lo tempatin gitu. Dan disitu juga kemarin itu gue nginep di hotel namanya hotel 90. Apa hotel? Hotel apa sih? Pokoknya itu letaknya di seberangnya si GMBB. Tempat dimana si acara KLF itu dilangsungkan. Jadinya gue walking distance aja udah bisa nyampe ke eventnya itu gitu. Dan itu juga menurut gue penting banget ya. Jangan sampai lo nginep terlalu jauh walaupun murah. Kalau jauh lo tuh kayak kecapean sendiri gitu loh. Karena acaranya kan sampai malam, sampai jam 8. Pasti lo kalau misalkan beres acara tuh udah kayak pengen tidur aja cepet-cepet pulang. Habis itu mungkin kalau pricing itu juga sebenernya si KLF ini itu salah satu acara ilustrasinya Malaysia yang paling gede dan juga most awaited gitu lah bisa dibilang. Jadi yang datang ke situ tuh udah pasti mau belanja gitu. Jadinya kasarnya bisa dibilang lo mau pasang harga apa aja dan jualan apa aja orang tuh akan tertarik buat ngeliat barang lo dan ujung-ujungnya pengen beli gitu. Beberapa temen-temen gue juga banyak yang ya kehabisan stok. Dan juga tips lainnya kalau misalkan pengen ikutan acara yang mirip-mirip kayak gini di luar negeri jualan-jualan gitu. Coba aja lo cari tuh local store-nya. Jadi lo tuh bisa naro sisa stok lo di store-nya mereka gitu. Jadinya lo gak perlu bawa balik bareng-bareng lo jatuhnya kayak consignment gitu. Koper lo tuh pulang enteng. Nah kalau lo itu adalah ilustrator bisa dibilang pemula atau lo baru mau menjual gambar lo, lo baru mau bikin-bikin merchandise gitu ya baru mau mulailah belum terlalu terkenal gitu. Menurut gue acara ini tuh cocok banget bisa lo ikutin gitu. Jadi disini lo bisa sambil pameran sambil jualan juga. Nah kenapa harus acara ini gitu ya? Kenapa brand gue ikutan acara ini sampe bela-belain jauh-jauh ke Malaysia gitu. Soalnya sebenernya kayak yang gue udah bilang tadi si acara kayak live ini tuh fit banget sama target marketnya itu yang pertama. Dan juga kalau dari objektif acaranya dia tuh emang kepengen ngangkat ilustrator-ilustrator nyubi gitu. Kalau acara-acara yang di Jakarta kayak misalkan Jikaf gitu. Itu tuh mereka kurasnya tuh lumayan ketat gitu. Dan juga slotnya nggak sebanyak kayak live. Kalau live ini slotnya lumayan banyak. Dari mulai emang artis-artis yang terkenal. Dan juga artis-artis yang mid, artis-artis yang followersnya baru seribuan. Itu tuh ada semua. Jadi gini kalau di Malaysia itu tuh printing-printing tuh mereka vendornya nggak sebanyak di Indonesia gitu. Bahkan beberapa ilustrator yang gue tahu itu mereka sengaja bikin barang-barang mereka. Kalau misalkan mereka mau bikin merchandise itu bikinnya di Indonesia. Bikinnya kayak di Bandung, di Margonda gitu. Jadi maksudnya opportunity buat kita untuk bisa go international tuh gede banget. Dan juga barang-barang buatan kita kayak barang-barang di sini yang bisa dibilang receh lah kayak misalkan Tumblr printan gitu. Di sana tuh jarang ada yang jualan kayak gitu. Jadi kita bisa ambil opportunity kayak gitunya. Dan juga yang tadi tuh. Jadi karena kurasnya juga nggak terlalu ketat. Dibandingkan kayak misalkan lu ikutan art cat atau kalau yang daternal tuh kayak semasa gitu tuh udah agak saturated dan juga susah masuknya gitu. Kalau misalkan lu baru-baru banget bikin ilustrasi. Nah terus paling gue mau kasih tahu beberapa acara di luar negeri juga, di dalam negeri juga ya. Yang bisa mungkin lu intip-intip. Lu lihat deh kapan kira-kira pendaftarannya dibuka. Mungkin lu bisa ikutan juga gitu. Di website-nya kealustrationfair.my ini dia tuh ada beberapa perkumpulan ilustrasi, acara-acara ilustrasi di Southeast Asia. Ini ada namanya AR Festival di Kuala Lumpur. Ini gue belum pernah ikutan. Tapi mungkin bisa dilihat ya, siapa tahu oke juga. Illustration Arts Festival atau OIC. Ini di Singapura. Ini gue pernah ikutan. Kalau di OIC ini lebih cocok kalau misalkan lu punya brand Fan Arts. Terus Manila Illustration Fair. Ini juga gue belum pernah ikutan. Berarti di Filipina ya. Terus ada juga Jikaf di sini. Kalau selain itu mungkin lu bisa coba Bangkok Illustration Fair. Itu juga katanya oke. Dan juga Bangkok itu nggak terlalu mahal. Jadi dia ya mirip-mirip juga lah kayak di KL. Gue sempat ditawarin juga ikut pop-up Asia kalau nggak salah. Itu tuh di Taiwan. Tapi kalau gue denger dari ketuanya si KLIF ini. Kebetulan dia juga orang Indonesia namanya Kak Billy. Kak Billy sempat ngasih tahu gue kalau di Taiwan tuh lumayan mahal biaya-biayanya gitu. Jadi kurang recommended lah kalau misalkan lu masih newbie gitu. Mungkin bisa ikutan either di KLIF yang gue perikutan di OIC atau cobain Bangkok Illustration Fair. Kalau di dalam negeri mungkin lu bisa ikutan sebelum lu nyoba kayak Art Cat gitu. Mungkin lu bisa join namanya Kira-Kira Art Market. Isinya ilustrator-ilustrator yang menjual merchandise-merchandisenya. Tapi bukan kayak Illustration Fair gitu ya. Jadi bukan ke arah Art Exhibition. Tapi bener-bener kayak menjualan aja gitu. Mungkin yang gue bisa rekomendasi si Art Cat sama Kira-Kira Art Market itu. Gitu. Gue mau tunjukin apa aja yang gue beli di KLIF. Nah ini tuh ada beberapa juga yang freebies-freebies ya. Tapi mostly gue tuh membeli apa? Zin. Ini Zin dari Contemplative Creative Sinaseya. Gue lagi penasaran banget sama Zin-Zinan. Jadi gue pengen aja gitu beli. Nah ini Alien Kin-Kin. Ini lucu banget. Ini komik. Tuh full color gitu. Lucu lah pokoknya. Komiknya juga kayak kocak gitu. Terus. Nah ini dari dalem. Kita buka-buka. Ini beberapa freebies-freebies kayak ini dari Mash Patotis. Temen gue. Orang Malaysia. Yang ini dari Vagley Dreamers. Ini orang Malaysia juga. Ini freebies sticker gitu. Kadang tuh suka kayak kita tuker-tukeran sticker gitu loh. Sesama penjual. Biasanya. Nah ini freebies-freebies semua ya. Terus yang gue beli lagi ini nih. Ini dari Bunga dan Bintang. Let's kebalik. Bunga dan Bintang itu. Apa. Pernah jualan di Indonesia juga. Di kira-kira art market. Ini gue beli sticker buat journaling. Ini apa. Ini Harris Poteris. Nah gue tuh juga dapet banyak makanan. Dari orang-orang. Dari sembang-sembang. Temen gue gue dapet. Orang-orang Malaysia. Ini Harris Poteris. Waktu itu dia juga pernah ke. Kira-kira. Kita pernah kenalan gitu. Gue kenalin dia. Buat makan. Travel Bailey. Kesukaan gue. Ini. Vagley Dream. Vagley Daydream. Sorry. Vagley Daydreams. Dia bikin. Zin juga. Zin kecil gitu. Ditulis tangan kan. Gue tuh tertarik banget gitu loh. With the way orang. Presenting their feelings through. Apa ya. Zin gitu. Jadi kayak. Compact. Tapi. Bertema. Menarik aja menurut gue. Ini Cokorda Martin. Gue dapet. Apa namanya. Name card-nya. Tapi dibentuknya sticker. Ada gambarnya bagus. Sama ini. And then. Beberapa lagi yang lain. Ini Symbiow juga menarik sih. Menurut gue. Dia itu. Rada beda gitu loh. Dibanding ilustrator-ilustrator. Yang lain-lain tuh kan. Mereka menjual. Merchandise gitu kan. Ilustrasi mereka. Ditaruh di. Barang-barang. Nah kalau Symbiow ini emang dia. Karyanya dia itu. Diperuntukkan. Untuk. Ilustrasi editorial gitu. Magazine. Science Magazine gitu. Menarik banget menurut gue. Ini bukan ya. Beda. Ini Vagly Daydreams. Nah yang ini itu. Bomfa. Bomfa itu ilustrator dari. Thailand. Lucu banget deh. Gue suka banget. Selama sticker. Segitu aja cerita gue. Kali ini. Semoga. Bisa membantu. Teman-teman yang. Mau mulai berjualan. Gue internasional ya. Mencari cuan-cuan. Di negeri jiran. Dadah. Sampai ketemu. Di episode berikutnya. Iya. Lawan aku kemudian. Embah. selamat menikmati